Siapa bilang siswa disabilitas pendengaran tidak bisa bermain film? Berikut merupakan cuplikannya. Dalam pembelajaran kali ini, kita buat pembelajaran seni budaya, seni teater menjadi lebih menyenangkan. Kegiatan awal, peserta didik berkebutuhan khusus kita ajarkan untuk bagaimana caranya berekspresi atau berakting dalam bermain peran. Setelah itu, peserta didik ditugaskan untuk membuat tim dalam pembuatan film pendek. Ada yang bertugas sebagai kameramen, sutradara, sebagai aktor, dan sebagai penatarias. Pembuatan film pun kita mulai. Peserta didik melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Guru dengan peserta didik ikut andil bersama dalam proses pembelajaran. Membuat suasana pembelajaran menjadi asik dan menyenangkan. Karena terjalin kedekatan guru dengan murid. Pada akhir pembelajaran, guru meminta umpan balik kepada murid terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Berikut potret keseruan kami dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Bagaimana denganmu? Terima kasih telah menonton! selamat menikmati